Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia malam, saudara, kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan minyak goreng. Kita akan sapa lagi Pak Deddy dan juga Pak Holid. Pak Deddy, tadi pertanyaannya kenapa cukup dipanjang? Nggak perlukah ke pansus? Nah, sebentar, saya jelaskan dulu. Pertama, saya tadi sudah sampaikan bahwa minyak goreng bukan komunitas pokok. Dia tidak diatur sata niaganya oleh pemerintah seperti sembilan bahan pokok. Soal apakah ada monopoli dalam industri minyak goreng? Saya baru dengar nih tuduhan itu, gitu loh. Bahwa ada oligopoli itu sudah given, gitu ya. Jadi kita harus jelas dulu bahwa minyak goreng ini bukan milik negara. Jadi negara tidak bisa mengatur. Makanya Kemendak mengeluarkan kebijakan DMO dan DPU dalam rangka meregulasi itu untuk ketersediaan, gitu loh. Bahwa industri tidak mungkin terhubung dengan perdagangan global, ya nggak mungkin, gitu loh. Kita terhubung, gitu. Sama seperti kita mau beli kedelai dari luar negeri, mau beli daging dari luar negeri, kita terhubung. Jadi jangan serta-merta bilang, wah ini kan kita berlimpah. Lalu bisa, nggak bisa. 50-49 persen pengusaha kebun sawit itu rakyat. Hanya 51 persen oleh, apa namanya, pengusaha, gitu loh. Nah, jadi sekarang begini. Kenapa lalu kita, apa namanya, kita gini, saya cenderung lebih berpikir apa usulan COVID kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Kepentingan kita sama dengan PKS, gitu. Tapi cuma saya heran juga ini, PKS ketika kelanggang terjadi, bisa bagi-bagi minyak goreng di beberapa provinsi di Indonesia. Oke. Kita juga bingung, gitu kan. Nah, sekarang kenapa pansus? Kenapa panjang bukan pansus? Awalnya memang kita berpikir pansus. Karena ini melibatkan beberapa kementerian. Harus ada keperlibatan kementerian pertanian, kementerian perindustrian, perdagangan, kementerian keuangan, polri, dan semuanya. Termasuk Pemda, gitu. Tapi kemudian ada ratas pemerintah, ya ini pimpin oleh presiden, yang mengeluarkan tiga kebijakan. Tadi yang pertama ada subsidi terhadap minyak surah. Yang kedua itu adalah adanya levi, ya. Ada levi, gitu loh. Lalu yang ketiga tadi, yang melalui dana BPDPKS itu. Jadi, kita tunggu lapor soalan ini terjawab dulu. Kalau memang masih gagal juga, kalau panuh kita yang ngusulin angket, gitu loh. Iya, jangan ganti-ganti kebijakan juga sebulan sekali, Pak. Ini di Januari ganti kebijakan, Februari ganti kebijakan, nanti Maret kebijakan menuju April, apalagi? Mbak, ini kan kebijakan publik seperti ini tidak bisa kayak makan capi, Mbak. Oke. Untuk menjadikan berondolan sawit menjadi minyak goreng sampai ke pasar dan ke rumah orang, ada prosesnya. Baik. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kemarin, itu adalah mereksong dinamika yang dinamis antara ketersediaan dan harga dan pasokan, gitu loh. Baik. Iya, memang kita harus bersabar. Kita harus bersabar, Pak Holid. Dalam waktu sebelum Ramadan ini, minyak goreng curai itu sudah tersedia. Kita tunggu, kita tunggu nanti. Pak Holid, ayo. Jadi gini, gini, Pak Lisi. Jadi, ini kalau memang membuat alasan memang bisa saja, semuanya bisa dibuat alasannya. Jadi gini, faktanya, krisis ini sudah terjadi lama. Itu kenaikan sejak November 2021, gitu. Dan peraturan pemerintah itu juga sudah dikeluarkan setuju, gitu. Jadi panjang saja, itu tidak cukup, gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang biasa saja. Wahai para pemimpin, lihatlah, warah siat ini sedang mengantri panjang sekali. Jangan tertawa, Pak Dedy, ada yang meninggal karena mengantri. Ada yang meninggal karena mengantri, Pak Dedy. Habak, satu-satu. Pak Dedy, tahan dulu, Pak Dedy. Pak Dedy, tahan dulu, Pak Dedy. Kita harus bongka, kita harus bongka, asal masyarakat ini sedekil-betilnya, setransparan-transparan. Tapi apa? Dengan hak angket. Dengan hak angket itu, sebenarnya kita bisa bongka. Kalau kita lihat ini, untuk saya harus jelaskan. Oke, oke. Sekarang gini, sekarang gini. Sekarang yang ditunggu warga adalah harga minyak goreng terjangkau. Saya berbicara, saya mendengarkan. Baik. Kenapa ketika saya berbicara, Anda ikut berbicara? Oke. Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, Pak Dedy. Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Ayo, terakhir, Pak Olin. Saya kasih waktu, satu menit. Saya ingin menyampaikan masyarakat, Pak. Tapi saya tidak berbicara. Tenang-tenang, Pak Dedy. Diam dulu, Pak Dedy. Saya menyampaikan bagaimana masyarakat sudah meninjauh anti minyak. Jangan ditertawakan dan dipotong. Saya nantrikan. Saya nantrikan. Anda jangan berbicara, Pak. Saya nantrikan. Anda jangan berbicara, Pak. Kita setelah meninjauh anti minyak, Pak. Harusnya kita menyalakan masyarakat. Kita harus menyalakan masyarakat ini. Baik. Siap, terima kasih kedua narasumber saya. Intinya, sekarang masyarakat menunggu harga minyak goreng yang terjangkau di luar dari perdebatan ini. Kita tunggu nanti. Siap, panjangnya tidak cukup. Kita nanti tunggu solusi konkret dari pemerintah. Terima kasih, Pak Olin. Terima kasih, Pak Dedy.